...manfaatkan oleh pasangan Prabowo-Hatta, sehingga ya nggak mau kita menunggu. Tapi kalau dari sisi prosesnya, saya melihat apa yang akan dilakukan Prabowo dan Hatta ini sulit untuk... Katakanlah, membuktikan bahwa ada kecurangan, ada masalah, ada salah hitung. Alasan Anda mengatakan sulit, apakah berkaca di kasus-kasus pemilu sebelumnya seperti pilkada yang... Ini kan kita bicara jutaan ya, 50 juta itu bukan angka kecil. Tapi kasus pilkada ada yang cuma 100 ribu gitu kan, itu juga susah gitu. Ya, itulah. Makanya kalau kita lihat prosesnya kan berjalan baik ya. Berjalan baik di mana semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, dan KPU saya kira berjalan lebih baik. Kedewatan publik juga penting gitu disini. Oleh karena itu, kita kan tinggal mau menunggu bukti apa yang akan dibawa oleh Prabowo dan Hatta ini. 10 truk katanya. Iya, awalnya 10 terus kemudian. Awalnya 15 malah kemudian 10, tapi itu kan biasa lah, tiktak di media saya kira biasa-biasa aja. Nah yang terpenting adalah sekarang, saya melihat ada tiga masalah ya di gugatan ini. Yang pertama adalah menyangkut status gugatan ini seperti apa, bagaimana. Karena kan kita lihat Prabowo secara resmi menyatakan dia telah menarik diri dari proses pemilu presiden. Penghitungan suara dan lain-lain. Apakah Mahkamah Konstitusi menghitung ini bagian dari aktivitas ini? Kalau misalnya Mahkamah Konstitusi melihat bahwa menyatakan bahwa Prabowo memang sudah menarik diri, ya dia nggak punya kesempatan untuk menggugat. Itu satu pertanyaan. Yang kedua adalah soal pelanggaran yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur, dan masif itu seperti apa. Ini memang sebuah pelanggaran yang sangat-sangat sulit dibuktikan dibandingkan dengan jenis gugatan masalah ketiga, yakni ada selisih suara. Kan antara Prabowo dan Jokowi ini kan selisihnya sekitar 8,5 juta. Nah artinya kalau ingin menang, Prabowo Hatta ini harus menunjukkan ada sekitar 4 juta lebih suara yang menjadi hak dia, tetapi oleh KPU dihitung ke Jokowi. Nah dia bisa membuktikan ini apa tidak. Dan tentu bukan hal yang mudah karena angka 4,5 juta bukan angka yang kecil. Di pilkanda saja, seperti yang Anda sampaikan tadi, angka ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan ribuan saja susah. Siapa tahu ada mujizat untuk kasus pilpres. Ya kalau mujizat itu kan biasanya kalau kita percaya sama Morinyo, dia bilang keajiban itu biasanya diberikan kepada mereka yang bekerja keras. Nah itu dia. Tapi begini Mas, Anda kan tadi mengatakan ada tiga hal. Terkait yang pertama status gugatan. Sebenarnya pada waktu pengumuman rekapitulasi, Prabowo menarik diri. Jadi dia cuma menarik diri pada saat pengumuman rekapitulasi. Jadi sebenarnya nggak mempunyai makna signifikan terhadap proses pilpres itu sendiri. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, ketika aksi-aksi tersebut dilakukan, pada saat ini sedang melalui sebuah proses politik yang cukup genting dalam tanda peti gitu kan, pertanyaannya apakah langkah yang kira-kira bisa dilakukan berikutnya ketika nanti ternyata MK memutuskan tidak sesuai dengan harapan Prabowo-Hatta? Ya kalau kita lihat beberapa hal yang bisa dilakukan karena manufor-manufor politik yang ada di DPR ya. Misalnya kecerahan gagasan untuk membuat pansus untuk memeriksa sejauh mana profesionalitas AKPU. Yang kedua, mereka sudah membentengi diri, apapun yang akan dilakukan oleh Jokowi akan dicoba hambat. Padahal dulu masih ingat kan ketika Pak Pro mengatakan percaya pada KPU, ya kan hormati KPU gitu, sekarang mau digugat. Nggak apa-apa, karena memang konstitusi maupun undang-undang kita memberi kesempatan. Memberi ruang ya. Memberi ruang itu. Yang terpenting adalah mereka bisa membuktikan gugatannya itu atau tidak. Kalau tidak terbukti? Tidak terbukti, ya otomatis Jokowi dan Hatta dengan, eh maaf Jokowi dan Jika. Oh ada koalisi baru nih. Koalisi ala perludem nih. Jokowi dan Jika otomatis akan dilantik pada tanggal 20. Tapi imbaratnya ini kan sebuah kondisi di mana ada yang nanggung gitu kan, tapi di tengah situasi nanggung itu ada riak-riak yang mengganggu. Saya tidak tahu apakah istilah mengganggu ini cukup tepat dalam kondisi sekarang ini. Ya kalau kita lihat sebetulnya ketegangan politik sudah menurun ya. Ketika KPU sudah menyatakan pasangan nomor dua dalam menunjukkan Jika menang dengan selisih 4,5 juta, maka sebetulnya secara politik menurut saya ya, itu sudah selesai. Memang ada upaya untuk menggugat dan lain-lain, tetapi itu bagian akhir dari menuju ending lah. Tapi kan ada hak yang diberikan kepada capres-capres kan? Betul. Ada ruang, kemudian ada regulasi. Tapi kan kita lihat karena proses pemilihnya berjalan baik, kemudian semua orang bisa mengikuti proses ini di mana, ya memang di sana-sini ada masalah. Tetapi masalah itu cukup signifikan tidak buat pasangan nomor satu ini untuk membalikkan keadaan. Saya kira tidak cukup. Atau mungkin gini Mas Dede, ketika kita bicara perolehan suara dari sisi persentase yang memang dibilang beda-beda tipis gitu kan? Beda tipis dalam prosentase. Dalam prosentase gitu kan? Tapi dalam angka real kan gede itu, 4,5 juta gitu. Itu bukan, 8,5 juta itu bukan angka yang kecil. Artinya supaya dia bisa menang, dia harus bisa menunjukkan ada sekitar 4,5 juta yang mestinya hak saya, ternyata oleh KPU diberikan kepada... Akhirnya kita bicara barang bukti gitu kan? Betul. Tapi ada satu hal yang menarik ketika beberapa hari sebelumnya LSN yang mengaku sebagai lembaga survei yang memenangkan perbuatan sebelumnya, ternyata mengaku keliru gitu kan? Ini MK kira-kira membuat ini sebagai satu kondisi yang diperhatikan nggak? Nggak, saya kira sih MK fokusnya pada tiga hal tadi ya. Karena saya yakin nanti pihak Jokowi akan mempertanyakan kepada MK, kira-kira pertanyaan gini, Pak Hakim, pasangan salah nomor satu kan sudah mengundurkan diri, apakah dia masih punya legal standing? Oke, Hakim mungkin bilang, oh itu kan pernyataan politik aja, itu tidak ada kaitannya dengan hukum formal, maka masih kita terima. Yang kedua, sistematis, terus struktur, dan masif. Oke, silahkan aja buktikan. Kalau kita bicara sistematis itu karena sebuah pelanggaran di mana di semua lini, itu antara titik yang satu dengan titik yang lain, itu saling berhubungan sehingga pelanggaran ini betul-betul susah diantisipasi. Hal ini lebih cenderung melibatkan penguasa ya? Iya, aparat dan lain-lain. Kemudian kalau kita bicara struktur itu artinya dari KPU ke bawah itu semacam ada instruksi bahwa pasangan nomor dua yang harus dimenangkan. Kalau kita bicara masih berarti kejahatan itu terjadi di mana-mana gitu. Nah, tiga hal ini kan yang harus dibuktikan. Kalau dia nggak bisa membuktikan ya otomatis akan ditolak oleh MKA. Yang terakhir kalau misalnya dia hanya bermain soal angka, ya dia harus menunjukkan 4,5 juta suara yang mestinya jadi hak kami, ternyata salah tulis, salah hitung diberikan oleh Joko Widak. Kalau 10, 20, 100, 200, salah tulis masih memungkinkan gitu kan? Ini penguasaan publik cukup tinggi, 4,5 juta suara. Betul, makanya saya termasuk orang yang heran dengan gugatan ini. Karena dibandingkan dengan 2009, 2004, pemilu kali ini sangat-sangat bagus. 2009 saya bisa mengerti kenapa Megawati dan Prabowo waktu itu menggugat ke MKA, pasangan SBY, dan gala. Karena waktu itu ada persoalan yang sangat-sangat krusial ketika daftar pemilih di awal Kacobalo. Dan jumlahnya banyak. Komnasan waktu itu menghitung ada sekitar 10-20 persen warga negara yang punya hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih. Mas Dili, kita lanjutkan kebingungan Anda di semen berikutnya ya. Kita break dulu. Pemilisan tetap bersama kami, kami sudah kembali sesaat lagi. Sedihnya kita juga akan berkursi dengan komisioner KPU pada hari ini, Mas Didi. Tapi ternyata narasumber yang kita undang sampai saat kita berdialog tidak bisa hadir. Mungkin masih di perjalanan muda juga. Bukan berarti sedang mempersiapkan gugatan kan yang akan dilayangkan oleh Prabowo. Ya, tentu saja mempersiapkan. Tapi yang sekarang yang harus bekerja keras kan di level bawah. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kota. Kemudian KPU Kabupaten Kota itu akan minta bantuan PPK dan PPS. untuk memastikan bukti-bukti. Karena salah satu tuduhan yang dilakukan, yang disampaikan oleh kelompok ini kan manipulasi daftar pemilih. Dalam hal ini ada daftar pemilih khusus tambahan, di mana angkanya beda. Nah, ini memang agak dari, agak secara teknis memang menyulitkan. Karena kalau kita lihat di proses pemutahan dan penghitungan suara, itu di formulir C7, itu memang kan ada beberapa kolom ya. Nah, kolom satu itu kolom DPT, daftar pemilih tetap. Artinya orang yang namanya masuk daftar pemilih tetap, otomatis akan ditulis di situ. Kemudian ada kolom DPK, daftar pemilih khusus. Mereka yang namanya tidak masuk dalam DPT. Kemudian ada DPKTB. Mereka yang datang dari tempat lain masuk kolom. Nah, kolom satu, kolom dua, kolom tiga ini setiap halaman ada. Kemudian dijumlah. Kemudian hasil jumlahnya ditambahkan di halaman berikutnya. Dijumlah lagi. Dipindahkan lagi, dijumlah lagi. Nah, memang sangat mungkin ada kesalahan-kesalahan di situ. Tetapi prinsip yang terpenting adalah waktu proses penghitungan suara itu ada. Kenapa kerjaan manual ya? Iya, kerjaan manual. Dan memang saya termasuk yang mengkritik formulir itu. Formulir itu jumlah barisnya. Tapi kalau dalam satu lembar doang kan panjang banget. Iya, iya. Tapi kan jumlahnya itu. Pertama, kenapa dibikin kolom sejajar? Mestinya kan, oke DPT satu berkas. Oh, oke. Kemudian DPK satu berkas. DPKTB satu berkas. Kan enak menjumlahnya. Nah, kalau dibikin kolom-kolom seperti itu. Tapi ternyata bisa memberikan ruang bagi penyalahgunaan. Bukan penyalahgunaan. Kesulitan atau kelamaan petugas untuk menjumlah itu. Itu sebabnya. Apalagi di baris itu tidak dibatasi. Itu jumlahnya kalau nggak salah 28. Kan susah jumlahnya. Kalau jumlahnya itu 20 atau angka genap gitu. Atau 25 kan enak. 25 pindah. 25 tambah 50. Tetapi kalau 28 kadang-kadang kan ada. 28 tambah 28. Pakai mikir panjang. Ini yang harus diperiksa. Betul. Semua data-data ini. Dan ini kan data berjenjang kan. Dari tingkat paling rendah sampai tingkat di nasional gitu kan. Apa nggak bikin kerjaan baru di MK itu? Sehingga waktu proses yang persidangan dua minggu kan. Apakah bisa terpenuhi? Kalaupun iya. Apakah dari sisi kualitas. Kemudian dari sisi pemeriksaan barang bukti itu. Bisa tercapai? Nah yang terpenting pertama adalah. Pihak penggugat menunjukkan. Dimana ada masalah itu. Ya itu di 15 tersebut harusnya kan. Dimana ada masalah itu. Dan dia harus. Masalah itu dia harus buktikan juga. Dengan C1 yang dia miliki. Dengan bukti-bukti yang dia miliki. Kalau dia tidak bisa memiliki, tidak bisa menunjukkan ada masalah. Ya MK tidak perlu meminta KPU untuk membuka semuanya. Itu kan sia-sia saja. Tapi kalau dia bisa menunjukkan. Ini loh ada masalah di sini, di sini dokumennya ini. Argumennya ini. Itu MK berpikir. Untuk meminta KPU membuka. Tapi terkait kotak suara yang dibuka di beberapa tempat. Nah itu kan dalam rangka persiapan memang. Nah kalau KPU tidak membuka kotak suara. Yang terkunci setelah suara dihitung. Itu dia harus membuktikan pakai apa. Karena semua dokumen ada di situ. Kan istilahnya kan gini. Selama memang ada prosedur yang dituruti. Ada saksi-saksi ketika membukanya. Jadi yang namanya surat suara dan perlengkapannya. Itu semua masuk kotak. Jadi surat suara terpakai. Surat suara nggak terpakai. Surat suara cadangan. Terus berita acara. Dan lampiran-lampirannya. C1 sampai C7 tadi. Itu semua ada di dokumen. Kalau itu nggak dibuka. Gimana KPU bisa membuktikan. Mas Didi. Saya akan coba dari perspektif yang lain. Seolah-olah Anda dari tim sukses Prabowo-Hatta. Ini kan tergantung pembisi atau tim sukses yang memberikan informasi kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta. Ketika memutuskan untuk maju atau tidak. Mekanisme diatur. Hak dan ruang ada. Bagi para calon. Tapi kan kita bisa berhitung. Apa yang membuat seseorang itu berhitung bahwa saya pasti menang. Atau ini hanya keniscayaan atau kesiasian saja. Atau ini adalah sebuah proses pembelajaran politik bagi semua orang bahwa ini yang harus kita lalui. Kalau saya melihat mundurnya Pak Mahfud MD dari tim pemenang. Jangan lupa. Mantan getua MK. Dia masih. Beliau masih bilang saya masih bagian dari tim. Tetapi ketika dia menyatakan tidak ikut terlibat dalam proses berikutnya. Itu sebetulnya sebuah pertanda bahwa Pak Mahfud sebagai orang yang tahu persis proses gugatan dia. Dia tahu persis bahwa ini pekerjaan siasya. Cuman mungkin dari kalkulasi politik lain. Saya sendiri tidak tahu pertimbangannya. Tapi mungkin masih ada harapan dengan tekanan-tekanan semacam ini. Pihak KPU bisa ragu. Pihak MK bisa ragu. Mungkin saja seperti itu. Tetapi menurut saya karena prosesnya ini dilihat orang banyak. Agak susah menghadapkan hal-hal yang mustahil seperti itu. Tapi mustahil dari kacamata kita atau orang kebanyakan. Tapi dari kacamata sebagian orang yang ternyata berkoalisi di merah putih. Mungkin banyak cara yang bisa dilalui. Terpaksudnya ekstra parliamentary misalnya. Ya itu yang menurut saya disini akal sehat penting. Politik bagaimanapun meskipun itu melihat emosi. Tetapi akal sehat penting. Dan akal sehat itu kan rujukannya aturan main. Kalau aturan mainnya, hukumnya itu bilang seperti ini. Ya harus kita ikuti dong. Akal sehat ini berarti orang waras ya? Ya. Anda percaya masih ada orang waras? Mestinya banyak orang waras di sana kan? Di sana mana? Ya di kubu Prabowo. Ya kalau di MK wajib ya? Kita berharap kan itu pintu terakhir. Ya mencoba menjelaskan, memperhitungkan kemungkinan, berbagai macam kemungkinan. Yang saya sendiri nggak tahu sebetulnya. Mungkin dia punya data-data, dia punya dokumen, saya nggak tahu. Tetapi kalau tidak punya data, tidak punya dokumen, dan kemudian nekat melakukan ini, menurut saya ini saran yang... Tapi kan itu harus dibuka ke publik semua data dan dokumen itu. Betul, makanya kan meskipun itu hanya tiktak di media ya. Awalnya bilang 15 truk, terus kemudian 10 truk, terus kemudian 4 bundel. Itu pun banyak yang salah ketik. Nah seperti itu, itu kan dari awal kita sudah melihat, nggak persiapannya, paling tidak kalau mau berperasaan kebaik, persiapannya kurang bagus. Oke, Mas Didi, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi ada satu harapan ketika proses politik berlangsung tanah air kita, ini adalah sebuah proses yang panjang untuk pendewasan politik bangsa Indonesia. Dan kalau kita bicara kualitas, mungkin kita harus melalui seperti ini kan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada tim Prabu Hatta dan juga kepada teman-teman di MK, agar lebih arif dan bijaksana menghadapi situasi sekarang ini? Ya, pertama pihak Kubu Prabu Hatta dalam hal ini para kuasa hukumnya harus clear, bisa membuktikan bahwa memang ada pelanggaran. Apakah itu menyangkut pelanggaran yang sistematif, atau pelanggaran dalam bentuk salah hitung oleh KPU. Nah, kalau dia bisa secara clear, bisa menunjukkan itu, saya kira kita juga semua mengapresiasi. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, MK juga akan tahu persis apa yang harus dilakukan dengan melihat data, dokumen dari kedua pihak-pihak dan juga pihak terkait dalam hal ini Jokowi, mereka akan bisa memberikan putusannya yang terbaik. Oleh karena itu, bagi masyarakat luas, ya santai-santai saja melihat ini. Oh iya, Sato. Prosesnya sudah cukup. Yang nggak Sato yang nanti khawatir kalau kalah gitu kan. Ya, kalah menang dalam kompetisi kan biasa, kan agak susah kalau di sementara kursinya cuma sepasang. Masa Indonesia dibagi dua, atau di sip-sip aja mas. Ada sebuah joke dalam politik, kalah menang soal biasa, berani kalah berani menang, tapi nggak berani miskin katanya. Oke mas Didi, mudah-mudahan kita dapatkan hasil yang terbaik, dan ini warna bajuannya bukan warna koalisi kan? Saya kelompok membantu dari independen aja. Oke, kita sama media juga bersama-sama mengawasi tutup jalannya proses ini. Terima kasih mas Didi, sampai ketemu lagi sukses buat Anda. Pemisah demikian dialog kita, jangan kemana-mana tetap bersama kami, kami segera kembali.